Bab 5556 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar Plus matikan mengatur ulang Xiao Erqi ditepuk oleh cakar Xiaojiu ketika dia sudah besar Tetapi dia hanya tertawa bersamanya dan berkata Jangan marah, jangan marah, leluhur generasi keempat Xiaojiu Tian berhenti dan melanjutkan Makan lagi, dan bergumam, aku akan pergi dengan Muyun saja Jangan khawatir, anak ini mampu Ya, ya, ya Xiao Erqi memandang Muyun dan berkata Tuanmu, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja Kamu adalah teman nenek moyang kami Tentu saja, kamu adalah teman keluarga Xiao kami Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Xiao di wilayah Naga Utara mengalami masa-masa sulit Xie Kuangxi meninggal Xie Susu membawa bendera Tidak dapat menopangnya Dan diintimidasi oleh klan gunung yang membelah babi Ditambah lagi keluarga Naga adalah Tamak Keluarga Xiao kami juga akan menunjukkan sikap mereka dengan pantas Terima kasih banyak Muyun melengkungkan tangannya Dimana, dimana, Xiao Erqi melanjutkan Satu hal lagi, jika penggembala pergi untuk membunuh Su Ming Kiong dan Su Feng seperti ini Klan pegunungan babi yang terbelah pasti akan tahu bahwa seseorang sedang membantu keluarga Xie Karena takut keluarga Xie akan memiliki ancaman yang lebih besar Muyun menganggup dan berkata Saya mengerti ini Itu bagus, itu bagus Xiao Erqi membicarakan banyak hal lagi dengan Muyun Orang yang bisa menjadikan empat generasi nenek moyangnya sebagai sahabat pasti luar biasa Meskipun dia tidak melihat keunikan Muyun Orang seperti itu tetap bijaksana untuk berteman dengannya Untuk jangka waktu tertentu Muyun dan Xiao Jiutian tinggal di rumah Xiao Muyun awalnya berencana untuk tinggal selama beberapa hari dan pergi Namun Xiao Jiutian dilayani oleh Xiao Erqi, Xiao Sanjiu dan lainnya setiap hari Mereka enak dan lesat Mereka sudah lama menganggap keluarga Xiao sebagai sarang emas dan sarang perak Dan mereka tidak mau pergi Dengan cara ini, butuh lebih dari sebulan bagi satu orang dan satu kucing untuk berangkat lagi Di luar pintu rumah Xiao Xiao Jiutian duduk di bahu Muyun Kembali, Xiao Jiutian berkata dengan puas Aku telah mengajarimu rahasia warisan keluarga Xiao lama kita Kembangkan dengan baik dan picu darahmu sendiri Sehingga kamu dapat menembus belenggu dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Ingat, keturunan keluarga Xiao bisa berlatih selama mereka mengandung darah keluarga Xiao Kami adalah keluarga besar Jangan membuat pernyataan cabang atau jaminan apapun Mengerti Xiao Erqi dan Xiao Sanjiu membungkuk dan mengangguk ya Satu orang, satu kucing Pergi sepenuhnya Xiao Erqi menghela nafas lega Melihat Xiao Sanjiu di sisinya Dan bertanya Jangan sebarkan cerita empat generasi nenek Moyang dalam keluarga Hanya sedikit yang tahu Ya, selain itu Metode rahasianya adalah dengan membiarkan generasi muda mulai mempraktekkan dan mengembangkan misteri darah sesuai dengan nenek Moyang yang lama Ya, Xiao Erqi sangat bersemangat dan pergi selangkah demi selangkah dengan tongkat Titik-titik-titik-titik-titik Dunia yang luas Muyun berangkat lagi bersama Xiao Jiutian Apakah darah klan Xiao Mu sangat misterius? Muyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya Apa efek spesifiknya? Xiao Jiutian berkata dengan serius Artinya, mereka yang memiliki kadar darah rendah dapat terpengaruh oleh mereka yang memiliki kadar darah tinggi Yang bisa berdampak negatif atau positif Misalnya kekuatan darahku bisa membuat Xiao Erqi memperbaiki belenggu dirinya Dan juga bisa mengejutkan Xiao Erqi Karena darahku lebih kuat darinya Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata Saya pikir itu adalah kekuatan Itu dia Xiao Jiutian segera berkata Kekuatan darah Dan Mu Xiao Tian, leluhurmu, kemampuan darahnya sangat mendominasi Melahap, itu benar Xiao Jiutian berkata dengan serius Ia dapat melahap segala sesuatu dan digunakan oleh diri sendiri Tahukah kamu mengapamu Xiao Tian menempati peringkat pertama di antara 10 makhluk surgawi teratas? Xiao Jiutian berkata sambil tersenyum Kemampuan menelannya sangat kuat Metode menelan langit dan bumi buatannya bahkan lebih kuat dan mengerikan Dia mengaku mampu menelan segala sesuatu di bawah langit dan bumi Xiao Jiutian memandang Muyun dan berkata dengan rasa ingin tahu Karena kamu adalah keturunanmu Xiao Tian Kamu juga pasti memiliki kemampuan seperti itu Bukan Muyun tidak menyangkalnya Xiao Jiutian berseru Enak sekali Menelan seperti ini sungguh keren Um, ini sangat keren Melahap esensi dan semangat untuk Anda gunakan sendiri dan meningkatkan kekuatan Anda Yang membawa manfaat besar bagi Muyun Jika tidak bertahun-tahun, dia mengalami kecelakaan lagi dan lagi Mengembara dalam ruang dan waktu Saya khawatir dia telah menjadi orang besar di alam kaisar surga Xiao Jiutian kemudian berkata Ketika saya masih kecil, saya mendengar dari ayah dan kakek saya bahwa para dewa dan makhluk surgawi memiliki cara unik mereka sendiri Satu hari, jika aku bisa melihat ibumu, aku benar-benar ingin melihat kekuatan surgawi Muyun berkata dengan aneh Apakah kamu belum melihat semua dewa dan makhluk surgawi apalagi yang ingin kamu lihat Ho, kamu tidak mengerti Xiao Jiutian berkata dengan sungguh-sungguh Jika kaisar dewa bisa menjadi kaisar dewa, dia pasti gila dan keren Tetapi setiap sepuluh makhluk surgawi adalah seperti ini Bahkan di antara sepuluh orang ini, mungkin seseorang berbicara tentang bakat yang lebih kuat dari kaisar ilahi Namun, mereka tidak bisa menjadi dewa Menurutku, mungkin mereka ditekan oleh jalan surga dan langit dan bumi tidak mengizinkannya Apakah ada pepatah seperti itu? Muyun sangat penasaran dengan hal ini Tentu saja, itu hanya dugaan semua orang Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah Xiao Jiutian melanjutkan Tetapi jika dipikir-pikir, periode kelahiran 18 dewa tidak jauh berbeda Tetapi setelah kaisar ilahi ke-18, tidak ada kaisar ilahi ke-19 Sepuluh makhluk surgawi teratas berakhir pada saat itu Tetapi mereka tidak bisa menjadi kaisar ilahi Itulah mengapa beberapa orang mengatakan bahwa jumlah dewa terbatas Dan dunia baru terbuka dan Lin Tianyuan meninggal Di antara sepuluh makhluk surgawi teratas, pasti ada seseorang yang bisa menjadi kaisar dewa Tentu saja, belum tentu Xiao Jiutian berkata lagi, mungkin orang lain, bintang yang sedang naik daun, yang bisa menjadi kaisar ilahi Sama seperti saya, saya juga memenuhi syarat Mu Yun tertawa saat Xiao Jiutian kentut Namun, perkataan Xiao Jiutian tidak sepenuhnya tidak masuk akal Mungkin jumlah dewa sangat terbatas Sekarang dunia baru adalah era baru, dan segalanya berbeda dari sebelumnya Namun, mengingat hal tersebut saat ini, jaraknya agak jauh Mu Yun merasa bahwa dia harus lebih memikirkan bagaimana meningkatkan rumah Tao sesegera mungkin Satu orang, satu kucing, berjalan dan berhenti Selama periode ini, dia berhenti di pegunungan dan tanah kuno Mu Yun juga terus berburu beberapa hewan, liar untuk mengasah kekuatannya Dengan cara ini, itu adalah satu bulan lagi Satu orang dan satu kucing akhirnya masuk ke wilayah Lembah Wanyau Akhirnya, Xiao Jiutian mengepalkan kaki kucingnya dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum Ayo kita bertarung hebat di alam iblis Mu Yun juga tersenyum dan berkata, tidak semudah itu membunuh Zhu Feng dan Zhu Mingqiyong Zhu Feng tidak terlalu merepotkan, tapi Zhu Mingqiyong setidaknya adalah seorang kaisar Xiao Jiutian berkata dengan gembira, mengapa kamu takut padaku? Aku takut padamu, kamu sangat tidak bisa diandalkan Mu Yun tidak bisa mengatakan ini dengan jelas Ayo, lihat 10.000 wilayah iblis ini Di bawah kekuasaan 10.000 lembah iblis, bagaimana kabarnya? Dengan baik, seekor kucing, satu demi satu, menjelajahi dunia dan menuju 10.000 wilayah iblis Sepanjang jalan, yang terpisah ribuan mil, Anda dapat melihat beberapa kota Kota, besar dan kecil, bervariasi Namun, selain Terence, ada juga banyak ork aneh di kota tersebut Prajurit ork juga berbeda Beberapa ork hanya suka tinggal di pegunungan antara Dalin, tidak suka berubah menjadi manusia, dan tidak ingin berkomunikasi dengan Terence Beberapa ork suka berubah menjadi manusia Mereka tinggal bersama Terence dan merasa sangat nyaman sebagai manusia Bagian lainnya adalah setengah hewan dan setengah manusia, yang mempertahankan beberapa ciri manusia dan beberapa ciri hewan Misalnya, kedua pria itu melakukan perjalanan lama di 10.000 wilayah iblis Dan melihat lusinan kota, di mana terdapat banyak ork Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka mungkin berkepala macan tutul atau kepala babi Ada pula yang mempunyai sayap di punggungnya, dan ada pula yang kakinya seperti sirip katak Mereka berjalan sembarangan tanpa alas kaki Ada banyak hal, dunia baru ini jauh lebih besar dari Changlan tempat muyun dulu berada Di dunia Changlan, Terence masih menjadi primata dari semua ras Meskipun ada naga dan burung Phoenix, umat manusia adalah yang terkuat Sekarang di dunia baru, Terence masih yang terkuat, tapi ork besar lainnya tidak lemah Mereka bisa hidup sesuka mereka Semua kelompok etnis hidup berdampingan Seperti inilah seharusnya dunia nyata Muyun dan Xiao Jiutian tidak memilih untuk tinggal di kota, tetapi mencapai gunung terlebih dahulu Di pegunungan, penampilan dan temperamen Muyun telah berubah secara berbeda Mengandalkan empat batu tinta, Muyun sekarang mencapai Raja Tao, dan dapat lebih menyembunyikan nafasnya dan mengubah penampilannya Mulai sekarang, namaku Lu King Feng Muyun berkata dengan serius, kamu harus mengubah warnamu karena rambut hitammu Xiao Jiutian mengjilat cakarnya, dan rambut hitamnya berubah menjadi warna-warni, seperti mengenakan mantel bunga Bisakah kamu serius melihat kucing tua ini? Muyun berkata dalam hati Bukankah itu serius? Xiao Jiutian meringkuk mulutnya dan akhirnya berubah menjadi abu-abu Postur gemuknya tergeletak di bahu Muyun Seorang pria dan seekor kucing menyamar sebelum berangkat Keluar dari pegunungan, sampai ke barat Di keluarga Xiao, Muyun juga menerima banyak informasi dari Xiao Sanjiu Seluruh kerajaan naga, tanah tujuh domen Yang terbesar adalah 10.000 wilayah Buddha dan 10.000 wilayah Iblis Kedua domen ini mencakup hampir sepertiga wilayah geografis kerajaan naga 10.000 alam Iblis dan 10.000 alam Buddha terletak di barat kerajaan naga 1 selatan dan 1 utara, serta utara dan selatan berlawanan Di alam Iblis, lembah 10.000 Iblis hanya ada sendirian Baskem lembah Wanyau terletak di gunung Wanyau di ujung paling selatan wilayah Wanyau Bagaimanapun, inti dari 10.000 lembah Iblis adalah 5 keluarga naga Terbang singa gila, Tianma bayangan merah, Tianxiong api merah, gunung belah babi, dan ular perak raksasa Meskipun ada umat manusia di lembah Iblis, 5 ork adalah penguasanya Terlebih lagi, tidak ada pemilik lembah yang jelas di lembah Wanyau Di lembah 10.000 Iblis saat ini, jika ada penguasa lembah, ada 5 Kepala dari 5 keluarga semuanya adalah pemilik lembah Secara umum, peristiwa besar di 10.000 lembah Iblis didiskusikan oleh para leluhur dari 5 keluarga bersama-sama Jika keputusannya tidak konsisten, pilihlah Suara dari 5 pemilik lembah tidak bisa disamakan Gunung 10.000 Iblis adalah asal mula dari 5 keluarga Di gunung 10.000 Iblis, 5 keluarga mencaplok ork lain, membangun kekuatan mereka Secara bertahap berkembang, mendominasi 10.000 wilayah Iblis, dan kemudian mendominasi seluruh dunia naga yang mengejutkan Selain 10.000 Gunung Iblis, ada juga 10 kota terkenal di seluruh 10.000 wilayah Iblis Muyun dan Xiao Jiutian akan pergi ke kota Luosian, salah satu dari 10 kota teratas Hanya di kota Luosian dan kota-kota besar lainnya kita dapat mengetahui tentang Raja Tao dan Kaisar Tao di lembah 10.000 Iblis Xiao Jiutian memandangi dirinya yang ditutupi rambut beruban, dan berkata dengan enggan Mengapa kamu berpura-pura membunuh seseorang dan langsung melarikan diri Muyun tertawa dan berkata, sekarang kamu siap melakukannya, lakukan pekerjaan besar Lagi pula, jika Zenrong membunuh orang, klan pegunungan yang membelah babi pasti akan menemukan informasi kita selama mereka memeriksanya Dan kemudian mereka harus melibatkan keluarga Xie Lagi pula, membunuh Zufeng dan Zumingkiong saja juga akan membuat klan gunung terbelah babi itu curiga Xiao Jiutian mengangguk, hal ini sangat wajar, sebenarnya ada hal lain, saya tidak mengerti Xiao Jiutian bertanya, di mana Xie Susu? Mengapa kamu membantunya? Jalang Mendengar ini, Muyun berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu Pertama kali saya bertemu dengannya, dia dikejar dan dibunuh, dan saya menyelamatkannya Kemudian, saya berakting bersama untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian, aku juga menganggapnya sebagai teman Lagi pula, meski dia tidak membantuku apapun, dia benar-benar memperlakukanku dengan tulus Saat ayahnya Xie Kuang Xi melihatku digudi, dia sangat berterima kasih padaku dengan sangat tulus Meskipun aku tidak tahan dengan kebaikan ayah dan anak mereka, aku akhirnya bisa saling mengenal Xiao Jiutian mengangguk, saat satu orang dan seekor kucing berjalan maju, mereka melewati gunung dan sungai Ketika mereka melewati sebuah gunung kecil, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tanah di depan mereka Muyun berhenti dan melihat ke bawah, pegunungan ini hanya membentang sejauh puluhan mil Di tepi pegunungan, sekelompok orang dipaksa masuk ke dalam jadi, menghadap kelompok orang depan dengan punggung menghadap gunung Ada puluhan sosok di depan rombongan, tiga tokoh terkemuka terlihat sangat kuat Saat ini, sekitar seratus sosok yang terjebak terlihat malu dan lelah Seorang lelaki tua berambut abu-abu, memegang pisau baja, melangkah keluar, dan pertengkarannya masih berlumuran darah Dia berkata dengan getir, Tuan Siong Ecaliptus, tolong bantu saya dan biarkan kami pergi Memberimu istirahat Tiga tokoh terkemuka, satu di tengah, tingginya hampir sepuluh kaki, dengan janggut di wajahnya dan suara kasar Moheng, apakah kamu bodoh? Di sepuluh ribu wilayah iblis ini, sepuluh ribu lembah iblis adalah satu-satunya keberadaan Sekarang, Tuan Zu Kingtau naksir cucu perempuan anda, yang merupakan berkah anda dari keluarga asing Jika anda tidak tahu bagaimana menghargainya, bahkan jika kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya, kamu masih melarikan diri bersama seluruh keluargamu Siong Ecaliptus berkata dengan suara keras, Sudah kubilang, para pelayan dan hal-hal lain yang dipecat oleh keluarga orang asingmu semuanya dibunuh oleh kami Sekarang, hanya kamu, seratus orang, yang masih hidup Mendengar ini, kepala klan Moheng menggigil dan berkata dengan marah, mereka hanyalah pelayanku dari keluarga Moheng Mengapa kamu membunuh mereka? Mendengar ini, Siong Ecaliptus berkata sambil tersenyum, mengapa membunuh mereka? Di permukaan, kalian keluarga Momo menyetujui lamaran Su King Tau, tapi diam-diam mengemasi barang-barang dan berencana melarikan diri Tidak ada yang memberi tahu kami tentang keluarga Momo, itu berarti mati Para pelayan mereka akan mati, dan kamu, orang sah dari keluarga Mo, juga akan mati, tapi Mo King Yu tidak harus mati Mendengar ini, wajah kepala klan tua Moheng menjadi dingin Di belakangnya, keempat orang parubaya itu juga terlihat buruk Di belakang beberapa orang, seorang wanita muda, yang terlihat berusia awal dua puluhan, cantik, langsing dan anggun, membuat orang merasa malu untuk menolak atau menyambut Moheng memegang pisau di tangannya dan berkata dengan acu-ta'acu Paman Mo, Mo Zongsu, Mo Suda, Mo Jiben Ayah, ayah Empat pria parubaya di belakang kepala keluarga tua Moheng membuat keributan satu demi satu Hari ini, orang tua itu meninggal di sini Berapa banyak dari kalian yang bisa melarikan diri? Jika ada orang yang mampu lahir di masa depan, maka balas dendam untuk keluargamu Jika tidak, kita harus meninggalkan jejak darah untuk keluargamu Ayah Mendengar hal tersebut, putra sulung Moheng, Mo Bosheng, segera melangkah keluar dan berteriak Ayah, saya putra tertua dari keluargamu Setelah saya putus, saya akan bertarung sampai berdarah-darah Ambillah saudara kedua, yang saudara laki-laki ketiga dan saudara laki-laki keempat Bocah bau Moheng tertawa dan berkata, saya sudah sangat tua, apakah saya masih peduli dengan hidup dan mati saya? Lagi pula, ayahmu dan aku memiliki setidaknya 92 rumah tau Dan rumah taumu hanya lebih dari 40 Bagaimana mereka bisa menjadi penentang Siong Ecaliptus, Siong Dong, dan Siong Hydrazine? Apa yang bisa kamu hentikan? Mendengar ini, Mo Bosheng terlihat jelek Beruang kayu putih, Siong Dong, Beruang Hydrazine Ketiga orang ini berasal dari keluarga Beruang Kekuatan Api Ungu Klan Beruang Kekuatan Api Ungu berada di bawah Lembah 10.000 Iblis Dan berada di bawah Yurisdiksi Klan Gunung Pembelah Babi Salah satu dari lima uratna di Lembah 10.000 Iblis Lembah 10.000 Iblis berbeda dari domain lain Di 10.000 wilayah Iblis, 5 ork lebih unggul dan bertanggung jawab atas segalanya Oleh karena itu, ork besar di bawah Yurisdiksi 5 ork juga memiliki status lebih tinggi dibandingkan kekuatan manusia lainnya Sama seperti di wilayah 10.000 Buddha di barat laut Kerajaan Naga Kuil dapat dilihat di mana-mana Para biksu di wilayah 10.000 Buddha utuh mempunyai status yang tinggi dan berani menganiaya para biksu Yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah keluarga Hai, Siong Ecaliptus tinggi Sambil menyentuh kepalanya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, ini menarik Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan melarikan diri di depan saudara-saudaraku? Saat Moheng mendengar ini, wajahnya tenggelam Berlari, Paman Mo, Mo Zongsu, Mo Suda, dan Mo Jiben, tapi tidak ada satupun yang pergi Moheng dengan marah memarahi, bodoh, apa gunanya mati bersama Lao Su? Mo Bo Sheng tersenyum bodoh dan berkata, ayah, jika kita ingin mati, keluarga kita harus mati bersama Ya, Mo Zongsu kedua tertawa dan berkata, tidak ada gunanya mati bersama Semua orang, mengangguk Ketika Moheng melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dan memarahi, dasar bodoh Di sisi lain, Siong Ecaliptus, Siong Dong dan Siong Hidrazin sudah berbaris dengan cibiran di wajah mereka Ingin lari, di mana saya bisa melarikan diri? Siong Ecaliptus berkata sambil tersenyum, Siong Dong, Siong Hidrazin, biarkan beberapa Berapa hidup-hidup, dan bunuh mereka semua Tidak mudah untuk bekerja, Mo King Yu itu tidak bisa mati, dia harus tetap di sini Pada titik ini, Siong Ecaliptus tiba-tiba berkata, tidak ada yang bisa menyentuhnya Itu adalah orang dari Master Su King Tao Berani bergerak, berhati-hatilah agar nenek moyang generasi ke-18 sudah tamat Saya tidak dapat menyelamatkan Anda saat itu Mendengar ini, Siong Hidrazin disamping tertawa dan berkata, saudaraku, santai saja Siapa yang berani menyentuh ini? Prajurit dari klan beruang kekuatan api ungu melirik wanita aneh lainnya kecuali Mo King Yu Tapi ada beberapa yang cantik, yang cukup membuat mereka bahagia Perang sudah dekat, permisi Pada saat ini, seorang pemuda bertinta datang selangkah demi selangkah dan melihat ke kedua sisi Apakah putra Su King Tao yang Anda sebutkan adalah anggota klan bunung yang terbelah babi? Kedua pria dan kuda itu saling memandang pada saat yang sama, dan ekspresi mereka tercengang Siapa lelaki ini? Apa yang kamu kentut di sini? Siapa kamu? Siong Hidrazin berkata sembarangan Oh, di Sialu King Feng, seseorang dari kerajaan naga di kerajaan naga Aku mendengar kamu menyebut Su King Tao ketika aku lewat di sini Dengan ini aku bertanya Lu Li Feng, tidak pernah mendengar hal tersebut Siong Ecaliptus kemudian berkata Nak, itu bukan urusanmu Minggir dan urus-urusanmu sendiri Mendengar ini, pemuda itu kemudian tertawa dan berkata Saya akan bertanya siapa Su King Tao Tidak perlu terlalu galak Hei, bocah bau Siong Ecaliptus tertawa dan memarahi Kami beruang api ungu melakukan sesuatu Apakah kamu sengaja mencari-cari kesalahan? Tidak, tidak, tidak Salah paham, salah paham Aku benar-benar hanya bertanya pada Su King Tao siapa putranya Itu ayahmu Siong Hidrazin mengutuk Keluar Jika kamu tidak keluar, kamu akan dibunuh bersama Mendengar ini, wajah pemuda itu merosot dan berkata dengan acuh-ta'acuh Saya sangat senang berbicara dengan Anda Hah, Siong Ecaliptus, Siong Dong dan Siong Hidrazin memandang pemuda itu Jika kamu tidak berbicara dengan baik, lakukanlah Sua, tiba-tiba, pemuda itu bergegas keluar Dan nafas yang keluar dari tubuhnya menderu dengan anggun Ledakan, itu bergemuruh dan meledak sepenuhnya Nafas teror terus terngiang di seluruh dunia Tau Wang, Mo Heng, Mo Bosheng dan yang lainnya melihat nafas keluar Dan wajah mereka terkejut Selain itu, ia jelas merupakan Raja Tau yang lebih kuat daripada Siong Ecaliptus Siong Dong dan Siong Hidrazin Boom, tiba-tiba, jeritan bergema di seluruh dunia Prajurit Tau Tianjun dari beruang kekuatan api ungu Yang meminta tubuh prajurit alam dewa terpesona dan meledak di udara Siong Ecaliptus, Siong Dong dan Siong Hidrazin juga terkena dan terbang dalam sekejap Ketika pemuda bertinta itu datang Mereka merasa seperti gunung setinggi 10 ribu kaki Membawa kekuatan bumi jatuh dari langit Tekanan teror membuat beberapa orang kesulitan bernapas Dan saat berikutnya, sosok pemuda bertinta itu berkelebat Dan telapak tangannya dicakar Di tengah udara, sebuah telapak tangan besar langsung menyambarnya Bang-bang, suara pelan terdengar, bumi bergetar Dan nafas yang mendebarkan pun keluar sepenuhnya Dalam sekejap mata, Siong Ecaliptus, Siong Dong dan Siong Hidrazin ditangkap Dan prajurit lain dari klan beruang kekuatan api ungu hampir mati Pemuda bertinta, yang menyebut dirinya Lu King Feng Secara alami diubah oleh Muyun Segera, Muyun menarik ketiga orang itu tepat di depannya Tersenyum dan berkata, kenapa begitu keras? Siong Ecaliptus meledak dan mengutuk Lebih dari 300 rumah tau Anak baik, kamu tahu, kamu menyinggung Bang, bunyi gedebuk pelan terdengar Muyun memukul kepala Siong Ecaliptus dengan pukulan Yang membuatnya pusing dan tercengang Bagaimana kalau jujur? Muyun berkata tanpa daya Meong, saat itu, seekor kucing hitam Dengan noda darah di cakarnya Mendatangi Muyun dan berteriak Semua ikan lainnya telah dibersihkan Dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri Dengan baik, dengan gerakan tangan Muyun Garis-garis kontinu tersebar Seluruh langit dan bumi di kawasan ini dilarang Bersama sekelompok orang asing Mereka juga dihadang dalam formasi satu persatu Jangan takut Muyun tersenyum dan berkata Jika ketiga orang ini punya cara untuk menyampaikan pesan Saya akan memblokir dunia ini terlebih dahulu Segera Muyun memandang orang-orang asing itu dan berkata Tuan Moheng, Kan Dan Paman Moheng, Mo Zongsu, Mo Suda, Mo Jiben Ayo, bicara Melihat pemuda yang begitu galak itu Hati lelaki Tua Moheng tergerak Dia bergegas maju dan berkata sambil melengkungkan tangannya Terima kasih, Tuan Muda Lu karena telah membantu Sama-sama, sama-sama Muyun melambaikan tangannya dan berkata Aku tidak mencoba menyelamatkanmu Tapi aku sangat ingin tahu tentang Su King Tao Tapi orang-orang ini tidak bisa berkomunikasi sama sekali Orang Tua Moheng tersenyum dan berdiri di samping Takut untuk mengatakan apapun Segera Muyun berkata Ada apa denganmu? Orang Tua Moheng buru-buru melambai Di rumah Moheng Seorang wanita maju dan membungkuk Ini adalah cucuku Mo King Yu Orang Tua Moheng segera berkata Keluarga Mo Saya awalnya adalah keluarga yang bertanggung jawab atas kota Simo Sebuah kota kecil di 10.000 wilayah iblis Orang Tua itu berada di alam Raja Surgawi dari rumah Tao saya 8 rumah Tao jauhnya dari Raja Tao Tidak ada harapan untuk menjadi Raja Tao dalam kehidupan ini Cucu perempuan saya keluar sekali dan dibawa oleh Su King Tao Putra dari klan gunung yang terbelah babi Su King Tao ini adalah putra Zuli Penguasa gunung terbelah babi Zuli adalah Raja Tao dari klan gunung terbelah babi Dia telah membuka lebih dari 500 rumah Tao Dan statusnya tidak rendah Zuli Mu Yun diam-diam menuliskan namanya Su King Tao menyukai King Yu dan ingin mengambil selir Tentu saja kami tidak setuju Karena King Yu dan seseorang bertunangan Namun akibatnya Su King Tao tidak menyerah dan memerintahkan seseorang untuk membunuh tunangan King Yu Mereka tidak punya pilihan selain membatalkan pernikahan mereka Tanpa pertunangan Su King Tao datang untuk melamar lagi Kami menolak berulang kali Yang membuatnya kesal Tidak ada cara selain melarikan diri Akibatnya Berita itu bocor Mendengar ini Mu Yun tahu di dalam hatinya Namun Menurut ketiga pria besar ini Menikahi Su King Tao bukanlah hal yang buruk Di bahu Mu Yun Kucing Abu Abu meludah Setidaknya Su King Tao juga seorang anak kecil Melihat kucing Abu Abu itu berbicara Moheng tertegun pada awalnya Tapi kemudian dia menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum masam Orang dewasa tidak aku tidak tahu apa-apa Su King Tao punya selir Dia punya 64 kamar Aku akan pergi Mendengar ini Xiao Jiutian tercengang 64 Xiao Jiutian menatap Mo King Yu lagi Lalu berkata Ini sulit bagi manusia Awalnya Saya akan menyelinap pergi Tapi siapa tahu Saya ditemukan Siong Ecaliptus ini semuanya adalah orang kepercayaan Su King Tao Mu Yun mengerti Segera Matanya Menatap ketiga pria itu Dan berkata Apa yang dia katakan itu benar Bah Siong Ecaliptus mendengus Menikahi putra Su King Tao adalah berkah dari kehidupan ketiga Mo King Yu Itu adalah hal yang tidak baik Bang Mu Yun terus terang dan mengusirnya Tampaknya ia mengatakan yang sebenarnya Oke Kamu pergi Mu Yun berkata langsung 10.000 wilayah iblis Pergilah ke timur menuju wilayah Songlong Jika keluarga Xiao menghentikanmu Laporkan kata-kata kucing 9 Dan katakan bahwa seorang pemuda mengambil seekor kucing dan melepaskanmu Tentu saja Keluarga Xiao tidak akan menghentikanmu Kemudian mereka pergi ke wilayah Beilong dan mencari Sye Susu Kepala keluarga Sye Beritahu Sye Susu bahwa yang memintamu untuk datang adalah seorang pemuda dan seekor kucing Sye Susu akan mengerti bahwa wilayah Beilong yang begitu luas Masih tidak masalah untuk mencarikanmu tempat tinggal Petik 2 Mendengar ini Beberapa orang Moheng Matanya tertegun Terima kasih Terima kasih Tuan Lu Kita harus mengingatnya Pergi-pergi Mu Yun melambaikan tangannya Moheng membawa keluarga orang asing itu dan pergi saat itu juga Awalnya, Mu Yun benar-benar tidak berencana menyelamatkan orang Meski Mo Jia sepertinya sedang dikepung, dia tidak tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat Tidak baik bertindak degabuh dan melakukan hal buruk dengan niat baik Mu Yun memandang Siong Ecaliptus, Siong Dong dan Siong Hidrazin yang berlutut di tanah Tersenyum dan berkata Tiga, apakah ada yang ingin kamu katakan? Beruang Ecaliptus dipukuli dua kali oleh Mu Yun Dan sekarang dia terengah-engah dan napasnya sangat tertekan Siong Dong memandang Mu Yun dan berkata Lu Qing Feng, kamu mencari kematian dan ikut campur dalam urusan Tuan Muda Zhu Qingtao Tuan Zhu Li tidak bisa mengampunimu Dan Tuan Zhu Feng tidak bisa mengampunimu Hai, tunggu, siapa? Mu Yun memandang Siong Dong dan berkata Siapa Zhu Feng? Tuan Zhu Feng adalah paman pangeran Su Qingtao Siong Dong mencibir Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa Meskipun kamu sangat pandai membuka lebih dari 300 daofo Tapi, itu masih jauh dari cukup Bisakah kamu memprovokasi kaisar dari klan gunung yang membelah babi? Sekarang, biarkan kami bertiga pergi dan kejar Mo Heng dan yang lainnya bersama kami Mungkin kami bisa memohon padamu di depan guru Zhu Qingtao Dan membiarkanmu tinggal dan melakukan sesuatu Mendengar kata-kata ini, Mu Yun berkata tanpa daya Kamu terlihat seperti orang bodoh Tetapi, karena Zhu Qingtao adalah putra Zhu Li dan keponakan Zhu Feng Maka, saya punya beberapa ide Mengatakan ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum Kalian bertiga masih berguna Tidak baik membunuh mereka sekarang Mendengar ini, ketiganya tercengang Mu Yun berkata lagi Dimana Zhu Qingtao Siong Ecaliptus, Siong Hidrazin, dan Siong Dong tetap diam Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan menepuk dahi Siong Ecaliptus langsung Segel gelap kehidupan dan kematian memadat dan membombardir pikiran Siong Ecaliptus Boom, saat berikutnya, Siong Ecaliptus sendirian Dan kepalanya terus meledak Kakak laki-laki, kakak laki-laki Siong Dong dan Siong Hidrazin memandang Mu Yun dan mengutuk Apa yang kamu lakukan pada kakak tertuaku Tidak ada apa-apa Mu Yun tertawa Dan kemudian memadatkan segel gelap hidup dan mati ke dalam pikiran Siong Dong dan Siong Hidrazin Bangun, Mu Yun melihat ketiganya Tiga sosok berdiri dengan santai Sekalipun kamu tidak ingin berdiri, kamu harus berdiri Hai, Xiao Jiutian tercengang Apa maksudnya ini? Rahasia, segera? Mu Yun berkata, bahwa saya kesuking tau dan katakan Anda mengejar Moheng dan yang lainnya Tetapi Anda bertemu dengan orang kuat, San Siu Yang turun tangan dan membunuh orang-orang Anda Untungnya, di saat-saat terakhir Saya menyelamatkan Anda Yah, untuk realistisnya Lebih pantas kalian bertiga mati Sepatah kata jatuh Dan Mu Yun langsung mencubit kepala beruang Hidrazin dengan satu tangan Kakak ketiga Kakak ketiga Ketika Siong Ecaliptus dan Siong Dong melihat kepala Siong Hidrazin terjepit dan meledak Mereka langsung terlihat ketakutan dan benci Berdiri Mu Yun minum Keduanya harus berdiri di tempatnya dan tidak bisa bergerak Ingat apa yang saya katakan dan lakukan Mu Yun mendengus dan berkata Sekarang, pergi dan temukan Zu Qingtau Di mana dia? Mendengar pertanyaan Mu Yun Siong Ecaliptus dan Siong Dong tidak mau menjawab sama sekali Tapi kepalanya sepertinya terkendali dan dia harus menjawab Tuan muda Zu Qingtau Di Kota Luoshan Kota Luoshan Kebetulan sekali Awalnya, saya pergi ke Kota Luoshan untuk menanyakan berita tersebut Kalau begitu, ayo pergi Kata-kata Mu Yun jatuh dan dia langsung berangkat Dia punya rencana di dalam hatinya untuk membunuh Su Feng dan Su Ming Kiong Tanpa melibatkan keluarga Sia Tidak ada yang meragukan bahwa kedua orang ini meninggal karena keluarga Sia Yang akan membingungkan masyarakat Bagaimana cara membingungkan masyarakat? Bunuh saja beberapa orang lagi dari klan bunung yang terbelah babi Satu orang, satu kucing, dan Siong Dong Kiong Ecaliptus berangkat menuju Kota Luoshan Sepanjang jalan, Mu Yun juga belajar tentang Kota Luoshan Wilayah 10.000 iblis umumnya dibagi menjadi 10 wilayah 10 wilayah ini dipimpin oleh 10 kota Pemilik kota dari 10 kota adalah agen dari 10.000 lembah iblis di seluruh 10.000 wilayah iblis Dan, masing-masing dari 5 pembuluh darah dari 10.000 lembah iblis mengendalikan 2 kota Dan mereka yang menjabat sebagai penguasa kota adalah figur kaisar dari semua kelompok etnis Orang-orang di alam kaisar daosin berada jauh di atas segalanya Di hari-hari biasa, mereka jarang mempedulikan segala hal Mereka lebih seperti duduk di atas tahta dan menstabilkan hati orang-orang Untuk menyelamatkan omong kosong Raja Tao yang kuat Selain itu, ada belasan Raja Tao yang akan duduk di kota besar Untuk mengurus urusan sehari-hari dan menjaga keselamatan Zuli, ayah dari Zhu Qingtao, adalah seorang Raja Tao yang membuka lebih dari 500 rumah Tao Pamannya Zhu Feng membuka lebih dari 400 daofu Kedua bersaudara ini memiliki kekuatan yang besar di klan pegunungan yang membelah babi Dikatakan bahwa ayah Zuli dan Zhu Feng juga seorang kaisar yang sangat dihormati di klan pegunungan yang terbelah babi Saat ini, penguasa kota Luoshan disebut Zhu Liangjun, seorang kaisar sejati di wilayah Yiji Sebelumnya, dia membuka lebih dari 700 daofu di wilayah Dao Wang Dan kekuatannya luar biasa Zuli Liangjun tidak terlalu peduli Zuli pada dasarnya bertanggung jawab atas segala sesuatu di kota Luoshan Zhu Qingtao mengandalkan posisi ayahnya sebagai penjabat penguasa kota Selain latihannya, ia mengumpulkan wanita cantik di kota-kota besar dan kecil di sekitar kota Luoshan untuk digunakan sendiri Jadi, melihat kecantikan Mo Qingyu, pria ini langsung jatuh cinta dan bersih keras untuk mendapatkannya Sebagai antek Zhu Qingtao, Xiong Ecaliptus, Xiong Dong, dan Xiong Hidrazin secara alami bekerja keras untuk mereka Artinya, saya kurang beruntung bertemu Mu Yun hari ini Setelah mungkin memahami sebab dan akibat, Mu Yun segera kembali ke kota Luoshan dengan Xiong Ecaliptus dan Xiong Dong Setelah sampai di kota Luoshan, banyak sekali sosok yang datang dan pergi Bola balik, orang datang dan pergi di luar kota, hewan datang dan pergi, dan sangat ramai Beberapa, orang Mu Yun juga masuk dengan selamat setelah sampai di luar kota Di depan gerbang dalam kota, ada penjaga kota Luoshan Masuk dan keluar, Anda tidak hanya harus mendaftar, tetapi juga membayar batu daoyuan Tuan Xiong Ecaliptus, Tuan Xiong Dong Ketika pria yang menjaga kota melihat Xiong Ecaliptus dan Xiong Dong, dia segera mempostingnya dan tersenyum bersamanya Mengapa kamu tidak melihat hidrazin Tuan Xiong? Itu bukan urusanmu Xiong Dong memarahi dengan marah, keluar dari sini Dengan itu, Xiong Ecaliptus dan Xiong Dong membawa Mu Yun sampai ke kota Kedua orang dewasa ini memimpin Siapa yang berani memeriksa silang Mu Yun? Setelah memasuki pusat kota, dia langsung sampai di rumah Tuan Kota Setelah memasuki rumah Tuan Kota, Xiong Ecaliptus berkata Tuan Muda Zhu Qingtau akhir-akhir ini menjamu tamu terhormat Bernama Zhu Yuande yang berasal dari Lembah Wanyau Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Zhu Qingtau Zhu Yuande tidak pernah mendengar hal tersebut Kediaman Tuan Kota Besar memiliki banyak penjaga Dan ada juga banyak pelayan dan pelayan Beberapa pelayan wanita sangat cantik Xiong Dong mau tak mau berkata Klan Gunung Pembelah Babi, yang sifatnya sulit diubah Memiliki orang-orang yang paling bejat Bejat saja membuat empat ras lainnya cukup tidak puas Lagi pula, seperti Mo keluarga Mereka berada di bawah 10.000 lembah iblis Tetapi orang-orang dari klan Pegunungan Babi terbelah menyukai putri mereka Dan jika mereka tidak mau, mereka akan menganiaya mereka Yang tentunya akan menyebabkan beberapa kekuatan manusia Tidak dapat tunduk pada 10.000 lembah iblis dan menimbulkan masalah Namun, meskipun empat vena lainnya tidak puas dengan klan Gunung yang membelah babi Klan Gunung yang membelah babi juga berjanji untuk berubah Tapi, tidak bisa ubah Nafsu terpatri di tulang Apa artinya mengubahnya? Selain itu, memang banyak orang bejat di klan Gunung terbelah babi Tapi banyak juga orang yang berkuasa Lima keluarga dari 10.000 lembah iblis telah menjaga satu sama lain Sejak berdirinya lembah 10.000 iblis Kalau tidak, mustahil kita bisa bersatu Hingga kini, ia telah menjadi kekuatan emas dengan Kaisar Tao yang kuat Rumah tuan kota sangat besar Tidak hanya penguasa kota Luosian dan lainnya yang tinggal di sini Tetapi juga beberapa tamu dari semua kelompok etnis di lembah Wanyau Siong Ecaliptus dan Siong Dong datang ke halaman bersama Mu Yun dan mengetuk pintu dengan hati-hati Masuk, suara malas terdengar Saat gerbang dibuka, saya hanya melihat belasan wanita berwarna-warni menari di halaman Dengan beberapa meja di kedua sisinya untuk menikmati indahnya seni bela diri Siong Ecaliptus dan Siong Dong berdiri di samping dan tidak berbicara Kursi utama, dua orang muda, natural dan tidak terkendali, terlihat sangat bagus Siong Ecaliptus berbisik, yang di sebelah kiri adalah tuan muda Zhu Qingtao Dan yang di sebelah kanan adalah tuan muda Zhu Yuande Mu Yun melihat mereka, kedua orang itu minum dan bersiap, berpelukan, dan berbicara dengan gembira Dan tuan muda Zhu Qingtao tidak bermaksud menanyakan kabar Siong Ecaliptus dan Siong Dong Dia hanya minum dengan Zhu Yuande dan berpindah-pindah ke wanita di kedua sisi Setelah tiga putaran anggur, matahari terbenam di barat, dan di paru kedua malam Zhu Yuande sepertinya terlalu banyak minum, jadi dia bangkit dan pergi Tentu saja, beberapa remaja putri sangat diperlukan Hari ini pasti akan terjadi badai api Saat ini, Zhu Qingtao baru saja bernapas Bagaimana kabarnya? Di jamuan makan, Zhu Qingtao meminum segelas anggur roh dan bernapas Nak, Siong Ecaliptus segera bersujud ke tanah Wajahnya menunjukkan ekspresi pahit Siong Hidrazin Terbunuh Mendengar ini, Zhu Qingtao mengangkat alisnya Ketiga saudara laki-lakimu adalah Raja Tao Tetapi mereka masih bisa meleset Jika aku mengingatnya dengan benar, apakah Moheng yang lama itu bukan Raja Tao? Mendengar ini, Siong Dong segera berlutut dan berkata Beritahu anak itu, kami telah mengepung Moheng Tetapi sebagai hasilnya, seorang Raja Tao yang misterius muncul Dengan lebih dari 300 rumah besar Tao Saudara-saudaraku bukanlah saingan Dan Hidrazin Siong adalah saingannya Terbunuh Terima kasih atas bantuan saudara Lu Qingfeng Siong Dong melanjutkan Saudara Lu menyelamatkan kita dan ingin pergi Saudara-saudaraku memintanya untuk datang menemui Tuan Muda dan memberikan kesaksian bagi kita Oh, Zhu Qingtao memandang Mu Yun Mu Yun tersenyum Pangeran Lu masih sangat muda sehingga dia telah membuka lebih dari 300 kuil Tao Tidak muda Mu Yun segera berkata Melihat ketidakadilan Mereka membantu Itu saja Mereka memang dihadang oleh seorang Raja Tao dan hampir hancur total Saya datang hanya untuk bersaksi Sekarang saksinya sudah selesai Aku akan pergi Mendengar ini Zhu Qingtao tersenyum dan berkata Pangeran Lu masih muda Di alam Raja Tao Dia berlatih sendirian Tentu saja tidak Mu Yun menggelengkan kepalanya Masa lalunya sangat rumit Anda sebaiknya tidak bertanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!